Ya, sementara itu Senator DPD RI Sri Igu Stingura Arya Wedakarna kembali meresmikan organisasi atau komunitas siswa di Provinsi Bali sesi ke-6. Acara peresmian organisasi non-OSIS ini menggandeng TNI Polri guna memberikan arahan, pengayuman, sosialisasi empat pilar bangsa, dan Undang-Undang No. 40 tentang Kepemudaan, serta Pasal 28 dan 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bertempat di Gedung Wiswa Sabal, Kantor Gubernur Bali 40 lebih organisasi atau komunitas siswa non-OSIS, menghadiri acara peresmian organisasi atau komunitas siswa di Provinsi Bali sesi ke-6 tahun 2023. Dengan menggandeng TNI Polri yakni Kasubdit Bin Tipsos Dit Bin Mas Polda Bali dan Kasiren Korem 163 Wirasatya, peresmian komunitas tersebut dirangkaikan dengan pemberian pengayuman, serta sosialisasi empat pilar kebangsaan, dan Undang-Undang No. 40 tentang Kepemudaan, serta Pasal 28 dan 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Senator DPD RI Sri Igu Stingura Arya Wedakarna mengatakan, peresmian organisasi non-OSIS ini terinspirasi dari gerakan siswa nasional Indonesia, peninggalan Bung Karno. Anak-anak maupun siswa yang bergabung dalam organisasi harus mendapatkan pengayuman, serta pembinaan agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif seperti tawuran, narkoba, seks bebas, maupun tindak kriminal lainnya. Sampai saat ini lebih dari 100 komunitas atau organisasi yang sudah diresmikan dengan harapan mereka mampu menjadi calon-calon pemimpin Bali. Selain itu, para siswa yang bergabung dalam organisasi akan dilibatkan dalam berbagai event bela bangsa maupun wawasan kebangsaan. Kita mengundang hampir sekitar 40 organisasi yang dimana organisasi ini banyak dikomandani oleh anak-anak dari sekolahan yang kita terinspirasi dari gerakan siswa nasional Indonesia, peninggalan Bung Karno. Jadi pertama, kita tadi bersama TNI Polri sudah memberikan suatu wawasan untuk bela negara, empat pilar kebangsaan, dan saya berharap melalui kegiatan ini minimal anak-anak pemuda-pemuda Bali mendapatkan kepercayaan diri. Tadi kita lihat anak-anak berpidato dengan sungguh-sungguh mereka datang, mereka hormat kepada catur guru, termasuk kami-kami di guru Isese, dan nanti selanjutnya kita akan bina. Dan ini memang adalah seri ke-6 atau sudah ke-6 kalinya diresmikan. Ya, jadi kita harap mereka sebagai calon-calon pemimpin Bali, pemimpin bangsa, bisa kita arahkan untuk ke hal-hal positif. Acara peresmian diisi dengan penyerahan pihak penghargaan kepada masing-masing ketua organisasi dan penanda tanganan prastastik komunitas atau organisasi pelajar teladan di Provinsi Bali oleh senator DPD RI, disaksikan Kolonel Is Abul Rasi dari Kasiren Koren 163 Wirasatya dan AKBP M. Taufik dari Kasubdit Bin Tibsels, Dit Bin Mas Polda Bali. Sukma Bali TV